Kisah Pendekar Bongkok, Jilid 15 Orang ini mukanya kecil sempit dan panjang, kepucatan seperti orang berpenyakitan, matanya sipit dan hidungnya pesek. Dia menyeringai ketika dia turun ke ladang untuk menghampiri wanita itu yang bangkit berdiri dan mencoba untuk melarikan diri menjauhi orang itu. Ia adalah seorang wanita, akan tetapi sejak kecil ia bekerja di sawah ladang. Tubuhnya kuat sekali dan sudah terbiasa di lumpur, maka ia dapat berlari cepat. Berbeda dengan laki-laki yang mengejarnya. Biarpun dia seorang kasar yang memiliki kekuatan dan kepandayan, akan tetapi belum pernah dia berjalan di dalam lumpur, apalagi dia bersepatu, tidak seperti wanita petani itu yang bertelanjang kaki. Maka, sukarlah baginya untuk menangkap wanita itu. Semua kawan-kawannya menjadi sangat kelembira dan mereka pun serentak mengepung ladang itu, menghadang wanita yang hendak melarikan diri. Wanita itu menjadi semakin ketakutan. Hanya pinggir yang dihalangi solokan itulah yang tidak dihadang penjahat, Maka ia pun lari ke situ dan meloncat ke dalam solokan, terus mendaki dan dikejar oleh tujuh orang itu yang membuat gerakan menakut-nakuti sambil tertawa-tawa. Mereka memperoleh hiburan, seperti tujuh ekor kucing mempermainkan seekor tikus sebelum menerkan dan mengganyangnya. Kebetulan sekali wanita itu melihat Sialiong yang duduk di bawah pohon, maka ia pun berlari ke arah pohon itu, lalu menubruk Sialiong yang masih duduk bersilah. Sialiong merasa betapa wanita itu merangkulnya, dan karena pakaian wanita itu penuh lumpur, maka pakaiannya sendiri pun terkena lumpur. Dia merasa betapa dada yang menempel pada pundaknya itu berdebar kencang dan bergelombang, dan betapa nafas itu terengah-engah. Tolonglah, tolonglah saya, aduh, lebih baik saya mati daripada tertawan mereka, tolonglah saya. Enci, tenanglah dan duduklah di belakangku. Biar aku yang akan menghadapi mereka, kata Sialiong. Kini tujuh orang itu sudah tiba di bawah pohon. Si bro marah sekali melihat wanita itu berlutut di belakang seorang laki-laki yang duduk bersilah. Dia tidak peduli apakah pria itu suami si wanita. Baginya, tidak peduli wanita itu bersuami atau tidak. Kalau sudah dikehendakinya, harus diserahkan kepadanya. Hei, siapa kau? Mendengar bentakan yang nadanya sangat congkak ini, Sialiong lalu bangkit berdiri. Namaku Sialiong. Aku melihat betapa kalian mengganggu wanita ini. Apakah kalian tidak malu? Kalian adalah tujuh orang laki-laki pengecut yang suka mengganggu wanita yang tidak berdaya. Pergilah kalian dari sini sebelum aku muat melihat tingkah kalian yang tidak senonoh seperti binatang itu berkata Sialiong yang memang marah sekali melihat perbuatan mereka tadi. Tujuh orang itu terbelalak. Keheranan melampaui kemarahan mereka sehingga mereka saling pandang. Ada seorang pemuda biasa, bongkok pula, berani berbicara seperti itu kepada mereka. Sungguh aneh, aneh sekali sehingga mereka seolah-olah lupa dengan kemarahan mereka, bahkan mereka mulai tertawa-tawa. Hehehe, apakah hengkah seorang pendekar tanya si berwok untuk mengejek? Seorang pendekar yang bongkok. Pendekar bongkok. Hahaha. Awas kau, pendekar bongkok. Nanti ku penggal punukmu untuk ku buat menjadi punuk panggang, baru tahu rasa kau. Si berwok melangkah maju satu langkah. Hei, Sialiong, apakah hengkah sudah buta, ataukah memang tuli? Andai kata engkau tidak mengenal kami, tentu sudah mendengar akan nama besar tiap jauh jeteng. Sialiong tersenyum. Tujuh garuda cakar besi atau tujuh garuda cakar tahu aku tidak peduli. Wah, pemuda bongkok ini memang sudah bosan hidup si berwok berkata sambil memberi isyarat kepada anak buahnya yang termuda, yang tadi mengejar-ngejar wanita itu tanpa hasil. Si metusipit hidung pesek ini, yang tadi merasa penasaran dan rugi karena tak mampu menerkam si manis, kini melangkah maju, lenggangnya dibuat-buat bagaikan seorang jagoan asli yang tidak pernah terkalahkan. Dia melenggang seperti layangan yang tak seimbang, condong ke kanan dan ke kiri, kepalanya ditegakkan, dadanya dibusungkan. Akan tetapi, karena dadanya memang tipis dan perutnya besar, maka yang menjadi busung bukan dadanya melainkan perutnya. Hei, orang muda yang tolol. Engkau ini masih muda, lemah dan bongkok pula, apa engkau tidak tahu diri? Engkau berani menentang kami, hanya untuk membelas seorang perempuan dusun. Apa muka perempuan itu? Tanyanya, suaranya dibesar-besarkan agar berwibawa. Akan tetapi karena suaranya memang kecil parau bagai suara seorang penderita batu kering, maka tetap saja suara yang keluar sama sekali tidak berwibawa, malah lucu. Biarpun di dalam hatinya si Elyong merasa marah sekali, namun dia tetap tenang dan sabar. Enci ini adalah kerabat yang paling dekat karena ia termasuk orang yang lemah dan tertindas, orang yang membutuhkan bantuan. Dan kalian adalah orang-orang jahat, manusia-manusia berwata iblis yang patut ditentang. Si metri sipit hidung pesek mengerutkan alisnya dan membentak marah. Wah, engkau ini pemuda kurang ajar, aku yang akan menghajarmu, kusiksa sampai mampus. Setelah berkata demikian, dia pun menyerang. Meskipun tubuhnya kerempeng dan dia kelihatan berpenyakitan, ternyata si metri sipit hidung pesek ini dapat bergerak dengan cepat sekali dan sambaran tangan kanannya ketika menjotos ke arah muka si Elyong mengandung tenaga yang terlatih. Wuuut! Tonjokan dengan tangan terkepal itu menyambar ke arah pipi kiri si Elyong. Akan tetapi pemuda bongkok ini tenang saja, seolah-olah tidak tahu bahwa dia diserang dengan tonjokan yang akan dapat membuat pipinya bengkak dan giginya rontok. Baru setelah kepalan itu hanya terpisah satu sentimeter saja dari pipinya, secepat kilat dia menarik kepala ke belakang, tangan kiri menyambar, menangkap lengan kanan lawan dan dia pun mendorong, menambahkan tenaga dorongan pukulan itu dengan tenaganya sendiri sehingga kepalan kanan si sipit pesek itu meluncur terus dan melingkar ke arah pipi kirinya sendiri. Des! Aungah! Beberapa buah gigi berlompatan keluar dari mulutnya yang terbuka dan hidungnya pun berdarah karena kepalan tangan kanannya tadi dengan kuat sekali telah menghantam ke arah mukanya sendiri. Auh! 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 Ih! Dia mengerang kesakitan, tidak mampu berkata aduh karena mulutnya terasa seperti remuk. Dia membungkuk-bungkuk dan kedua tangannya sibuk memegang-megang dan merabah-rabah mulut dan hidung. Kembali maju seorang di antara mereka yang tubuhnya tinggi besar laksana raksasa. Mukanya hitam dengan kulit muka yang kaku seperti punggung buaya, agaknya muka itu memang rusak oleh penyakit kulit yang hebat. Di antara tujuh orang gerombolan itu, dia terkenal sebagai seorang yang mempunyai tenaga besar, dan juga wataknya amat sombong karena memang sulit mencari orang yang mampu mengalahkan raksasa muka hitam ini. Agaknya dia masih terlalu mengandalkan kehebatan diri sendiri sehingga melihat si Eliong mengalahkan kawannya, ia masih juga memandang rendah pemuda bongkok itu. Agaknya dia menganggap bahwa kekalahan si Matusipit Hidung Pesek itu tadi hanya karena kebodohannya sendiri, bukan karena kelihayan pemuda bongkok ini. Bahkan dia merasa terlalu tinggi untuk berkelahi melawan seorang pemuda bongkok, maka dia ingin mengalahkan pemuda itu dengan wibawanya saja. Hei, bocah hingusan. Lekas engkau berlutut dan memanggil engkong, kakek, kepadaku, baru aku akan mengampunimu. Cepat kedua matanya yang hitam dan mencorong itu melotot galak. Engkongku sudah mati, akan tetapi seingatku, dia tak seburuk engkau, kata si Eliong dengan sikap tenang. Kalau begitu, aku akan memaksamu berlutut bentak si raksasa muka hitam. Dia pun sudah menyerang dengan dua tangannya mencengkeram ke arah kepala dan dada si Eliong. Pada waktu pemuda ini menarik diri ke belakang, tiba-tiba kaki kanan raksasa itu menendang ke arah lututnya. Kalau sasaran tendangan itu terkena, tentu si Eliong akan benar-benar diharuskan berlutut karena tendangan itu kuat bukan main. Namun, tentu saja si Eliong yang tingkat kepandainya jauh lebih tinggi, dapat melihat gerakan serangan ini dengan jelas, maka mudah saja baginya untuk mendahului lawan. Sebelum kaki yang menendang itu sampai ke tubuhnya, dia cepat-cepat merendahkan diri, menggeser kaki ke kiri dan dari samping tangannya monotok ke arah lutut kanan itu. Tuk! Seketika kaki yang besar itu terasa lumpuh dan tanpa dapat dicegah lagi, raksana muka hitam itu jatuh berlutut di atas kaki kanan dan kebetulan dia jatuh berlutut di depan si Eliong. Pemuda itu tersenyum dan berkata dengan suara mengejek, Aku bukan engkongmu, tidak perlu engkau berlutut memberi hormat. Tentu saja ucapannya ini membuat raksasa muka hitam itu menjadi marah sekali. Dia melompat berdiri, akan tetapi kembali dia terguling karena kakinya masih terasa lumpuh. Melihat ini, kawan-kawannya menjadi amat marah, akan tetapi sekaligus maklum bahwa pemuda bongko itu betul-betul seorang pendekar yang amat lihai. Maka, tanpa banyak cakap lagi mereka mencabut senjata golok atau pedang dari punggung mereka dan di lain saat, si Eliong telah diketung tujuh orang yang memegang senjata tajam. Melihat ini, wanita itu menangis ketakutan. Jangan bunuh dia, ah, jangan bunuh dia yang tidak berdosa, ratapnya sambil menangis. Mendengar ini, si Brwok tertawa, Hahaha, jadi engkau mau ikut denganku secara sukarlah kalau kami lepaskan bocah bongkok ini? Tidak, tidak, kalian boleh membunuh aku, akan tetapi, jangan bunuh dia yang tidak berdosa. Enci, tenanglah. Mereka tidak akan mampu membunuhku atau membunuhmu, kata si Eliong kepada wanita itu. Hatinya terasa gembira sekali karena ternyata wanita dusun yang ditolongnya itu adalah seorang wanita yang hebat. Dia berani mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kehormatan, juga amat baik Budi sehingga tidak tega melihat dia diketung dan diancam bunuh oleh para penjahat itu. Kini tujuh orang penjahat itu sudah menggerakkan senjata mereka dan serentak mereka menyerang. Namun, baru mereka menyerang dua-tiga jurus tubuh pemuda bongkok itu sudah lenyap, berubah menjadi bayangan yang dengan cepatnya menyelingap di antara sambaran senjata mereka. Mereka merasa terkejut, akan tetapi juga penasaran dan mereka terus mengarahkan senjata mereka, menyerang bayangan yang gesit bukan main itu. Akan tetapi, tiba-tiba bayangan itu lenyap dan tahu-tahu pemuda bongkok itu sudah menyerang dari atas, bagaikan seekor naga dari angkasa saja. Dan sekali kaki tangannya bergerak, empat orang jatuh tersungkur seperti disambar petir dari atas. Tiga orang penjahat lainnya terkejut bukan main. Akan tetapi mereka pun hanya diberi kesempatan untuk dengong sejenak, karena tiba-tiba saja mereka pun terjungkal roboh oleh tamparan-tamparan tangan si Eliong yang ampuh bukan main itu. Tujuh orang itu baru sekarang merasa jari. Mereka bertujuh, yang memegang senjata, roboh dalam beberapa gebrakan saja melawan pemuda bongkok itu. Tamparan yang hanya sekali itu saja sudah membuat mereka roboh dan bagian badan yang terpukul terasa seperti remuk. Si Browok, pimpinan mereka dan merupakan orang yang paling tangguh, mampu lebih dulu bangkit dan dia sudah bersiap untuk melarikan diri meninggalkan teman-temannya. Akan tetapi, hanya dengan beberapa langkah saja si Eliong sudah dapat menangkap pundaknya. Tekanan tangan si Eliong di pundak itu membuat si Browok menggigil saking nyerinya sehingga dia pun jatuh berlutut. Pundak yang dicengkeram pemuda bongkok itu seperti dibakar atau dicengkeram kaitan baja membara saja, panas dan perih, nyeri luar biasa, terasa menusuk-nusuk sampai ke tulang. Ampun, tai hiap, ampun, saya mengaku kalah. Hem, aku tidak membutuhkan pengakuan kalah darimu. Aku tidak membutuhkan kemenangan. Akan tetapi aku minta agar kalian suka sadar dari kelakuan jahat kalian dan bertobat. Ampun, tai hiap, saya bertobat. Hem, siapa percaya omongan orang jahat macam engkau? Saya bersumpah tak akan melakukan kejahatan lagi, tai hiap. Saya akan bekerja seperti dulu, yaitu memburu binatang hutan. Dahulunya kami adalah pemburu-pemburu, karena tertarik penghasilan besar lalu mulai merampok orang yang lewat di hutan. Benar, engkau bertobat dan hendak kembali ke jalan benar tanya si L-Yong. Aku tetap tidak percaya kalau engkau dan teman-temanmu tidak memperlihatkan buktinya. Sumpah mulut saja tidak ada artinya, dia lalu menggertak, atau aku akan membiarkan kalian mati tersiksa dengan memberi pukulan mematikan? Kini dia melepaskan cengkeramannya dan seketika si berwok tidak merasa nyari lagi. Dia makin yakin bahwa pendekar muda yang bongko itu betul-betul lihai. Tai hiap, kami bersumpah dan inilah buktinya. Dia menyambar goloknya yang tadi terlempar, lalu membuka sepatu kirinya dan sekali bacok, lima buah jari kaki kirinya buntung. Darah mengalir deras dari kaki yang buntung jari-jarinya itu. Diam-diam si L-Yong terkejut sekali, akan tetapi juga girang karena dia maklum bahwa si berwok itu bersungguh-sungguh. Hayo kalian buntungi jari kaki kiri masing-masing seperti aku, siapa yang tak mau, aku yang akan membuntunginya sendiri. Mulai saat ini, kita tidak akan merampok manusia lagi, melainkan memburu binatang seperti dulu lagi. Enam orang anak buahnya melihat bahwa pimpinan mereka bersungguh-sungguh dan mereka pun dijeri terhadap pendekar gongkok, demikian mereka menyebut si L-Yong, oleh karena itu mereka pun mengambil senjata masing-masing yang tadi terlempar, lalu membabat buntung jari kaki kiri mereka. Melihat ini, wanita dusun itu menutupi muka karena merasa ngeri. Si L-Yong lalu menghampiri mereka seorang demi seorang, menotok kaki kiri mereka di atas bagian yang terluka, mengeluarkan obat bubuk putih yang ditaburkan pada luka di kaki. Seketika, tujuh orang itu merasa betapa kenyerian jari yang dibuntungi itu lenyap, dan luka-luka itu pun cepat menjadi kering. Mereka menjadi makin kagum. Kiranya pendekar bongkok ini selain amat lihai ilmu silatnya, juga pandai ilmu pengobatan. Hal ini sebenarnya tidaklah perlu diharankan kalau diketahui bahwa seorang di antara orang-orang sakti yang menggembleng Si L-Yong adalah Pek Sim Sian Su, seorang sakti yang pandai dalam ilmu pengobatan pula. Ingat akan sumpahmu sendiri, kata Si L-Yong ketika mereka semua sudah berdiri dan bersiap untuk pergi. Kalau kelah kalian tetap menjadi penjahat dan mengganggu orang lain, dan aku mendengarnya, pasti akan kucari kalian sampai dapat dan bukan hanya jari kaki kalian saja yang harus dipotong. Selain itu, aku akan membangkitkan semangat para penduduk dusun supaya mereka bersatu padu dan hendak kuliat, kalau ratusan orang dusun itu bersatu padu melawan kalian, apa yang dapat kalian lakukan terhadap mereka? Diam-diam Si Berwok dan teman-temannya merasa ngeri. Bukan saja mereka ngeri terhadap kesaktian pendekar bongkok, akan tetapi juga ngeri kalau benar penduduk dusun sampai bangkit menentang mereka, maka tentu mereka akan dikeroyok ratusan orang dan akan dihancur lumatkan oleh mereka yang mendendam kepada mereka. Kalau biasanya mereka itu dapat meraja lelah adalah karena mereka menanggertakan dan para penduduk dusun itu belum apa-apa sudah ketakutan lebih dulu, melarikan diri bersembunyi daripada melakukan perlawanan berpadu. Tujuh orang itu, dipimpin oleh Si Berwok, mengaturkan terima kasih kepada Si Elyong, kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu, tidak jadi mengganggu wanita petani atau dusun di dekat ladang itu. Setelah mereka pergi, Si Elyong menghampiri wanita dusun itu dan dengan senyum kagum dia berkata sambil berlutut di dekat wanita yang masih duduk di atas rumput dengan wajah masih diliputi ketegangan itu. Untung bahwa engkau tabah sekali menghadapi mereka, Enci, katanya. Wanita itu mengangkat muka, kemudian memandang padanya dan kembali air matanya menetes-netes turun ke atas pipinya. Mulut wanita itu berkemak kemik, namun tidak ada sedikitpun suara yang keluar. Akhirnya, ia mengeluarkan jerit kecil dan merangkulkan kedua lengannya padat pundak dan leher Si Elyong sambil menangis. Pemuda bongkok itu terkejut, akan tetapi mendiamkannya saja dan tersenyum ketika dia merasa kehangatan air mati menembus bajunya karena wanita itu menangis di atas dadanya. Bahkan dia pun lalu merangkul dan menepuk-nepuk pundak wanita itu dengan lembut. Tenanglah, Enci, bahaya sudah lewat sekarang, hiburnya. Akan tetapi wanita itu bahkan memperat rangkulannya dan terdengar bisikan lirih dari mulut yang disembunyikan di dadanya itu. Adik yang baik, Ah, Tai Hiap yang gagah perkasa, engkau telah menyelamatkan diriku, terima kasih, Tai Hiap, terima kasih. Suaranya mengandung isap sedangkan tubuhnya gemetar, seolah-olah ia teringat akan peristiwa tadi dan membayangkan betapa akan ngerinya apabila ia sampai terjatuh ke tangan tujuh orang itu. Sudahlah, Enci. Sudah semestinya aku melindungimu, dan aku kagum sekali melihat ketabahanmu tadi. Lepaskanlah rangkulanmu, lihat, di sana datang orang-orang dusun. Mendengar ini, wanita itu melepaskan rangkulannya dan dengan wajah masih basah air mata, ia menoleh ke kiri dan benar saja, dari arah dusun, datang berlari-larian banyak sekali penduduk dusun ke tempat itu. Dan di tangan mereka terpegang segala macam alat pertanian yang agaknya kini hendak dijadikan senjata. Sia Leong merasa tegang dan juga malu. Dia tahu bahwa mereka yang sedang berlari dan datang itu tadi sempat melihat betapa dia dan wanita itu berpelukan-pelukan. Untuk menghilangkan rasa sungkan dan tidak enak itu, Sia Leong lalu bangkit dan memunguti potongan jari-jari kaki itu dan mengumpulkannya di atas sehelai kain sapu tangan. Melihat ini, wanita dusun itu bergidik. Tai Hiap, untuk apakah kau mengumpulkan benda-benda mengerikan itu? Aku akan menguburnya, Enci, kata Sia Leong sambil memunguti terus. Tak lama kemudian, rombongan orang dusun itu tiba di situ. Seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun yang memegang sebatang tongkat panjang molom cat maju menghampiri wanita itu. Kuihawa, apa yang telah terjadi tanyanya, suaranya mengandung kemarahan. Wanita dusun itu menangis dan lari menghampiri laki-laki itu. Aku, aku hampir saja celaka serunya sambil menangis. Dia hendak merangkul laki-laki yang ternyata adalah suaminya itu. Akan tetapi, laki-laki itu mendorongnya sehingga ia terpelanting. Jangan sentuh aku. Engkau perempuan tak tahu malu. Wanita dusun yang bernama Kuihawa itu terbelalak. Saking kaget dan herannya, ia tidak merasakan kenyerian punggungnya ketika terpelanting oleh dorongan suaminya. Apa, apa maksudmu tanyanya dengan heran? Kuihawa lebih heran lagi ia saat melihat betapa orang-orang lain, para pria di dusunnya, para tetangganya, memandang padanya dengan sinar matu yang mencemoohkan dan agaknya membenarkan sikap suaminya itu. Maksudku kau tanyakan. Maksudmulah yang ingin sekali ku ketahui. Apa yang sudah terjadi di sini? Suaminya dengan berang melirik ke arah si Eliong yang sudah selesai mengumpulkan potongan jari-jari kaki tadi dan kini berdiri di situ dengan muka ditundukan. Potongan jari-jari kaki tadi berada dalam buntalan kain sapu tangan. Suamiku, apakah engkau tidak mendengar dari para tetangga kita tadi? Mereka itu, tiap jauh jiteng itu datang lagi kata si istri yang masih terheran-heran melihat sikap suaminya. Tentu saja kami semua mendengar. Lalu di mana mereka dan apa yang telah terjadi di sini? Kembali dia menoleh ke arah si Eliong dengan wajah merah saking marahnya. Mereka telah dikalahkan oleh tai hiap ini. Mereka sudah melarikan diri dan aku, aku diselamatkan oleh tai hiap ini kata si istri dengan suara gembira dan bangga. Bohong tiba-tiba seng suami membentak dan istri itu kembali terkejut sekali. Kini si Eliong mengangkat mukanya, memandang kepada suami itu dengan sinar mata mencorong. Akan tetapi, dia bersikap sabar karena dia bisa menduga apa yang menjadi sebab seng suami itu bersikap seburuk itu dan mengapa pula orang-orang dusun itu berdiri saja, agaknya membenarkan sikap suami itu. Suamiku, kenapa engkau mengatakan bohong? Pendekar muda ini yang bernama Si Eliong, dialah yang telah menyelamatkan aku dari gangguan mereka, bahkan pendekar perkasa ini yang memaksa mereka untuk meninggalkan pekerjaan jahat mereka, dan mereka bersumpah dengan membuntungi jari-jari kaki mereka sebelum pergi dari sini. Ayuh, suamiku, pendekar muda ini sungguh perkasa dan kita sedusun patut berterima kasih kepadanya. Cukup. Kui Hwa, jangan mengira bahwa kami semua adalah orang-orang buta dan bodoh, yang mudah saja kau tipu dengan kata-katamu itu. Kami melihat betapa engkau bercumbu dan berjinah dengan dia. Diam Kui Hwa yang lemah lembut itu kini membentak. Dia berdiri bagaikan seekor singa kelaparan atau seekor harimau betina membedala anaknya. Jangan engkau berani mengeluarkan ucapan kotor itu. Pendekar ini sudah menyelamatkan aku, bahkan juga menyelamatkan orang sedusun ini dan kalian bahkan berani menuduhnya berbuat yang bukan-bukan. Fuh suami itu meludah. Mataku masih belum buta, aku melihat betapa kalian tadi berpelukan dan berciuman. Engkau yang bohong. Engkau yang kotor dan memang kalian bodoh. Aku tadi memang merangkulnya sambil menangis, terharu dan mengaturkan terima kasih, dan dia hanya menghiburku. Sama sekali kami tidak berciuman, air, agaknya memang matamu telah putar. Tai hiap ini menundukkan tujuh orang gerombolan penjahat itu, membuat mereka takluk dan bertobat, bahkan mereka sudah membuntungi jari-jari kaki sambil bersumpah dan kalian. Sudah. Siapa yang percaya obrolanmu? Engkau memang perempuan tak tahu malu, mungkin dia ini anggota bahkan pemimpin perampok. Dan engkau sudah tergila-gila kepada laki-laki bongkok ini. Sungguh tak tahu malu berkata demikian, laki-laki yang sedang diamuk cemburu itu lalu mengangkat tongkat kayunya dan menghantamkan tongkat kayunya kepada si Elyong. Pendekar ini berdiri bengong. Sungguh tak disangkanya sama sekali bahwa cemburu dapat membuat orang menjadi seperti gila. Saking herannya, ketika suami itu memukul dengan tongkat kayu, dia pun diam saja, tidak bergerak seperti patung dan pada saat kayu itu menghantam kepalanya, barulah dia mengerahkan sinkang untuk melindungi kepala yang dipukul itu. Krak tongkat kayu itu patah-patah ketika bertemu dengan kepala si Elyong. Ah! Suami wanita dusun itu terbelalak. Mukanya pucat memandang kepada tongkat yang tinggal potongan pendek di tangannya, sedangkan tongkat yang kuat itu sudah patah menjadi tiga potong. Kepala orang bongkok itu melebih besi kerasnya. Si Elyong mengangkat muka, memandang kepada suami itu dengan sinar matanya yang mencorong. Hem, engkau memang orang bodoh, keras kepala, dan memang sepatutnya kalau matamu buta. Engkau tidak patut menjadi suami dari seorang istri yang begini baik hati, kabah dan sangat berani mempertaruhkan nyawa untuk menjaga kehormatannya. Engkau pantasnya menjadi suami seekor kambing atau seekor monyet. Huh! Menjemukan sekali katanya dan dia pun melemparkan buntalan itu ke atas tanah, kemudian berpaling kepada wanita dusun sambil memberi hormat. Enci, maafkan apabila aku hanya membuat engkau menjadi ribut dengan suamimu. Selamat tinggal, Enci, semoga Tuhan akan menyadarkan suamimu ini dengan sekali berkelebat. Sialiong lenyap dari depan mereka, membuat suami wanita itu dan para penduduk dusun terkejut dan melongong. Suami itu pun terkejut dan dia menjadi ketakutan. Apakah dia, dia itu tadi, setan tanyanya kepada istrinya. Istrinya menjadi gemas sekali. Tangannya bergerak manampar. Plak pipi suami itu telah ditamparnya. Laki-laki yang tolol, gila oleh cemburu buta. Masih berani engkau mengatakan bahwa pendekar sakti itu setan. Engkau inilah yang setan. Kalian tidak percaya akan ceritaku tadi, ya? Kalian semua mengira bahwa aku sudah berjinah dengan dia karena kalian tadi melihat dari jauh betapa kami saling berangkulan. Oh, memang kalian adalah orang-orang bodoh. Dengar baik-baik. Tujuh orang penjahat itu datang ke sini. Aku tidak tahu bahwa mereka datang maka aku tidak sempat lari seperti yang lain. Dan mereka itu mengejar-ngejarku, hendak menangkapku dan tentu saja, dengan niat yang amat kotor. Dan aku melihat pendekar itu duduk seorang diri di bawah pohon. Kuihawa berhenti bicara dengan napas terengah-engah karena dibakar emosi. Setelah beberapa kali menarik napas, dia baru melanjutkan kembali. Tadinya aku tidak tahu bahwa ia adalah seorang pendekar, akan tetapi dalam keadaan ketakutan setengah mati itu, aku lari padanya dan mohon pertolongan. Siapa saja akan kumintai tolong dalam keadaan hampir mati ketakutan seperti itu. Dan dia bangkit, dia mengalahkan semua penjahat, kemudian memaksa mereka itu bertobat, dan mereka membuntungi jari-jari kaki kiri mereka untuk tanda bertobat. Dan kalian tidak percaya. Dan engkau, engkau sudah gila, engkau malah mencemburui kami dan engkau malah menghina pendekar itu. Masih untung hanya tongkatmu yang tadi dia patahkan, bukan leharmu. Kalau kalian tidak percaya, lihat ini buktinya dia memunguti jari-jari kaki itu untuk dikuburkan. Nah, makanlah ini. Wanita itu kemudian melemparkan buntalan itu ke arah suaminya, setelah membuka ikatannya. Dan potongan-potongan jari kaki, sebanyak 35 potong, langsung berhamburan mengenai muka dan leher suaminya. Si suami tentu saja bergidik ngeri, juga para penduduk dusun merasa ngeri ketika mereka melihat bukti itu. Jari-jari kaki yang masih berlumuran darah. Sementara itu, Kui Hwa sudah berlari pulang sambil menangis. Barulah suami itu merasa menyesal sekali dan percaya sepenuhnya akan keterangan istrinya. Sekarang dia baru dapat membayangkan betapa takutnya istrinya tadi ketika dikejar-kejar tujuh orang penjahat keji itu, tanpa ada orang yang dapat menolongnya. Kemudian muncul pendekar bongkok itu yang lalu mengalahkan semua penjahat, yang berarti telah menyelamatkan istrinya itu dari malapetaka yang lebih mengerikan daripada maut. Maka, kalau dalam keadaan penuh rasa syukur dan keharuan itu istrinya merangkul penolongnya dan menangis di dadanya, apakah yang aneh dalam hal itu? Juga pendekar itu bukan golongan pemuda yang terlalu menarik hati wanita. Istrinya tidak mungkin tertarik kepada seorang yang tubuhnya bongkok seperti itu. Kuihawa, tunggulah. Dia berteriak berlari-lari mengejar istrinya. Di dalam hatinya yang penuh penyesalan itu kini penuh dengan harapan agar istrinya suka memaafkannya. Sementara itu, para penduduk dusun yang lain segera mengumpulkan jari-jari kaki itu dan menguburnya dengan hati penuh rasa syukur bahwa kini tiap jiau jiteng yang selama beberapa bulan lalu mengganas di sekitar daerah itu, kini sudah bertobat dan berarti mereka tidak akan lagi diganggu oleh mereka yang amat jahat itu. Dan semua ini berkat jasa pendekar bongkok, nama yang tak akan pernah mereka lupakan dan yang semenjak terjadinya peristiwa itu menjadi buah bibir mereka sehingga nama julukan pendekar baru ini mulai terkenal. Si Elyong melarikan diri, pergi meninggalkan ladang dusun itu dengan senyum pahit di bibirnya. Ia memang telah memaklumi benar-benar keadaan dirinya, sudah diterimanya keadaan dirinya seperti apa adanya. Memang dia berpunuk, dia bongkok dan itu merupakan sebuah kenyataan yang takkan dapat dirubah. Titik. Dia tidak akan lagi mengeluh, tidak lagi memprihatinkan keadaan tubuhnya yang sudah menjadi pemberian Tuhan dan yang diterimanya dengan penuh kepasrahan dan rasa syukur. Akan tetapi, kalau terjadi peristiwa seperti di sawah ladang tadi, bagaimanapun juga hatinya terasa seperti ditusuk. Dia berniat baik. Dia menyelamatkan wanita dusun itu, bahkan dia menundukkan gerombolan jahat yang berarti juga menghindarkan dusun dari gangguan orang jahat. Dia melakukan hal itu tanpa pamrih, tidak minta imbalan apapun. Akan tetapi, dia malah didakwa melakukan hal yang rendah, didakwa berjinah dengan wanita petani itu. Sungguh menyakitkan hati memang. Bongkoknya terbawa-bawa pula, bahkan mungkin bongkoknya itulah yang sudah menimbulkan kecurigaan para penduduk dusun, yang mendatangkan kesan buruk di mati mereka dan membuat dia condong nampak sebagai orang yang jahat. Biarlah, dia mengeluarkan kata-kata ini melalui mulutnya, dengan agak keras untuk melunakan hatinya yang menjadi keras dan panas. Biarlah mereka mengatakan apapun juga. Yang penting, aku yakin benar bahwa aku tidak melakukan hal yang buruk, dan Tuhan mengetahui, Tuhan pun melihat dan Tuhan yang tidak akan dapat ditipu oleh kebongkokan tubuhku. Pikiran ini diucapkan si Elyong keras-keras. Akhirnya hatinya menjadi dingin dan lunak kembali. Dia berhenti di atas puncak bukit terakhir tadi, dan dari situ dia melihat ke selatan. Di sanalah terdapat provinsi Tibet. Dan kini dia telah tiba di perbatasan tiga provinsi besar. Di utara adalah provinsi Xinjiang. Di timur provinsi Qinghai, dan di selatan adalah Tibet, negara yang dikuasai para pendeta lama itu. Dia menuruni bukit dan menuju ke sebuah dusun yang tadi dilihatnya dari bukit itu. Daerah itu merupakan daerah yang tandus dan luas sekali, jarang terdapat dusun, maka kalau melihat sebuah dusun, maka hal itu merupakan hal yang mengembirakan bagi seorang pengelana di daerah itu. Mungkin berhari-hari dia tak akan bertemu dusun, dan saat itu, matahari telah condong jauh ke barat. Sebentar lagi cuaca tentu akan gelap dan lebih baik melewakan malam di dalam dusun yang hangat di mana dia dapat memperoleh makanan dan minuman daripada bermalam di daerah terbuka yang asing baginya. Dusun itu cukup besar dan dikurung pagar tanah liat yang dibangun seperti tembok. Di dalam dusun itu tinggal penduduk yang jumlahnya tidak kurang dari 500 keluarga. Pekerjaan mereka bercocok tanam dan berburu, ada pula yang berusaha dalam bidang peternakan kambing. Dan melihat keadaan bangunan rumah yang cukup baik itu, Siel Yong dapat mengambil kesimpulan bahwa penghasilan penduduk dusun itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sandang pangan, bahkan berlebihan. Di dusun itu terdapat pula beberapa buah warung makan, bahkan terdapat pula sebuah rumah penginapan. Kiranya dusun ini ada pula pengunjungnya dari luar kota pikirnya. Memang demikianlah, banyak dusun di daerah itu menyediakan rumah penginapan, karena mereka maklum bahwa para pedagang dan pengelana yang lewat di dusun, dan kemalaman, tentu akan mencari rumah penginapan, mengingat bahwa dusun berikutnya amatlah jauhnya. Dan banyak pula yang membuka tempat menjual barang-barang keperluan sehari-hari. Siel Yong segera menyewa sebuah kamar di rumah penginapan itu. Beruntung bahwa dia tidak terlambat, karena pada hari itu, banyak tamu luar kota bermalam di dusun itu. Kepala dusun itu mengadakan perayaan pesta pernikahan putranya. Dan tentu saja dia mengundang relasi dan sahabatnya dari luar dusun. Sesudah mandi dan makan malam, Siel Yong keluar dari kamarnya yang kecil dan berjalan-jalan di dalam dusun itu. Keadaan dusun itu tidak seperti biasanya. Kini ramai sekali. Hal ini adalah karena adanya pesta perayaan pernikahan di rumah kepala dusun. Boleh dibilang bahwa seluruh penduduk dusun ikut pula berpesta, atau setidaknya ikut bergembira dengan memasang banyak lampu gantung di depan rumah masing-masing sehingga keadaan di luar rumah kini menjadi terang dan gembira, tidak seperti biasa. Juga sebagian besar penduduk keluar dari rumah mereka untuk menyaksikan upacara pemboyongan mempelai wanita yang kabarnya akan diambil malam hari itu. Mempelai wanita adalah seorang gadis yang rumahnya terletak di sudut dusun. Upacara pengambilan mempelai itu dilakukan malam hari, diarak dan diikuti rombongan penari dan penabuh gamelan. Pengantin wanitanya akan naik joli yang digotong oleh empat orang, sedangkan mempelai prianya akan menunggang kuda. Sia Lyong mendengar keterangan ini dari pengurus rumah penginapan. Dia pun dengan gembira kini berjalan-jalan sebelum nanti ikut nonton arak-arakan pengantin puteri yang diboyong ke rumah mempelai pria. Tanpa disengaja, Sia Lyong berjalan-jalan menuju ke arah barat dan tak lama kemudian sampailah dia di sudut dusun itu dan berada di luar rumah kediaman pengantin wanita. Rumah itu pun dihias samat meriah, penuh daun-daunan dan bunga-bunga, diantaranya hiasan kertas dan kain warna-warni, dan dipasang banyak lampu gantung yang dihias kertas-kertas merah. Suasana di rumah itu meriah sekali. Nampak banyak orang sedang sibuk menyiapkan joli dan semua peralatan upacara pernikahan. Melihat keadaan rumah itu, tanpa diberitahu pun Sia Lyong dapat menduga bahwa tentu di situ tempat tinggal pengantin wanita. Karena di luar pekarangan rumah itu terdapat banyak orang yang menonton, terutama anak-anak, Sia Lyong menggabung dengan mereka, berdiri di antara para penonton. Sebagian dari para penonton itu berpakaian jembel dan barulah Sia Lyong tahu bahwa dia berdiri di antara para pengemis dan kanak-kanak ketika dari dalam keluar seorang yang membawa keranjang berisi makanan, lalu orang itu membagi-bagikan makanan kepada mereka. Karena dia berada di antara mereka, dia pun kebagian sepotong kue mangkok. Hem, dia disangka seorang jembel pula, pikirnya sambil tersenyum. Dia tidak merasa sakit hati. Memang pakaiannya lusuh, apalagi punggungnya bongkok. Bukankah memang di antara para pengemis terdapat banyak orang yang cacat dan tidak sempurna keadaan tubuhnya? Disangka pengemis bukanlah suatu hal yang buruk, asal jangan disangka penjahat seperti dialaminya di ladang dusun itu. Maka, seperti yang lain, dia pun makan kue mangkok itu dengan gembira. Tiba-tiba dia melihat seorang pemuda yang baru datang menyelinap pula di antara para penonton. Dia merasa sangat curiga. Pemuda itu jelas bukan pengemis dan melihat pakaiannya, tentu dia seorang petani. Seorang pemuda tani yang bertubuh sehat dan berwajah jujur, akan tetapi pada saat itu wajahnya membayangkan kemarahan dan penasaran, bahkan masih ada bekas air mata pada kedua pipinya. Pada saat itu, para penonton di luar halaman itu berdesakan untuk dapat melihat lebih jelas ke dalam rumah karena agaknya sedang ada upacara penghormatan mempelai putri kepada ayah ibunya sebelum ia diboyong ke rumah calon suaminya. Upacara itu diadakan di ruangan depan, di depan meja sembahyang. Saat itu mempelai wanita yang berpakaian indah meriah itu muncul dari dalam, menuju ke ruangan depan yang menampak dari luar, dituntun oleh dua orang nenek yang agaknya menjadi pengatur upacara itu. Karena pakaian yang longgar dan banyak hiasannya itu, juga karena muka itu tertutup tirai, maka si Elyong tidak dapat melihat wajah pengantin itu, hanya dapat diduga bahwa ia seorang gadis yang bertubuh ramping. Ketika gadis yang menjadi pengantin itu dituntun ke depan ayah ibunya yang sudah duduk berjajar di atas kursi, terdengar ia terisak menangis dan menjatuhkan diri berlutut di depan kaki mereka. Dua orang nenek itu terkejut dan hendak menuntunnya agar ia berhati-hati dengan pakaiannya, namun mereka tak kuasa menahan gadis pengantin itu yang sudah menangis terseduh-seduh. Terdengar ucapannya di antara seduh-seduhnya. Ayah, ibu, aku tidak mau kawin, aku tidak mau menikah dengan anak kepala dusun itu. Tentu saja semua orang yang berada di ruangan itu terkejut. Ayah dan ibu mempelai saling pandang dan ibunya lalu merangkulnya, menghiburnya dengan bisikan-bisikan lembut. Akan tetapi, mempelai wanita itu meronta-ronta dan tangisnya bahkan semakin menjadi-jadi. Lian Ji, hentikan tangismu itu. Jangan engkau membuat malu orang tuamu. Ayahnya menghardik dan mentakan ini membuat tangan tin wanita itu berhenti meronta, akan tetapi masih tetap menangis terisak-isak. Bawa ia masuk ke dalam kamarnya dan usahakan agar ia tidak menangis lagi. Anak Sialan Seng ayah marah-marah dan dua orang nenek itu lalu membawa pengantin wanita bangkit berdiri untuk membawanya kembali ke kamar. Pada saat itu, terdengar teriakan nyaring dari luar. Tidak adil. Sungguh tidak adil dan sewenang-wenang. Dan pemuda petani yang tadi menimbulkan kecurigaan dalam hati Sialiong, nampak meninggalkan kelompok penonton dan berlari memasuki halaman, terus ke ruangan depan itu. Semua orang terkejut, juga ayah ibu mempelai wanita memandang dengan matel, terbelalak. Lian Nui pemuda itu memanggil. Mempelai wanita itu meronta dan membalikan tubuhnya. Melihat pemuda itu, ia pun berseru, kiong koko. Dan dia pun menangis, masih berdiri karena kedua lengannya dipegang rat-rat oleh kedua orang nenek itu. Unkyong, mau apa kau? Berani kau datang ke sini dan membuat kacau? Kami tidak mengundangmu mentah ayah mempelai wanita itu dengan marah sekali. Saya datang untuk menuntut keadilan. Akan tetapi, cuan rumah sudah memerintahkan beberapa orang anggota keluarga yang hadir dan merasa tidak senang dengan perbuatan pemuda itu. Mereka kini menyerang pemuda yang tadinya sudah menjatuhkan diri berlutut itu. Pergilah. Lekas pergi dan jangan datang lagi bentak cuan rumah setelah pemuda itu terjengkang dan bergulingan oleh beberapa pukulan dan tendangan. Akan tetapi pemuda bernama Unkyong itu tetap bangkit dan berlutut lagi. Tidak. Aku tidak akan pergi sebelum mendapat keadilan. Meski kalian memukuli aku sampai mati, aku tidak akan pergi teriaknya marah. Sementara itu mempelai wanita beberapa kali memanggil namanya. Kiong koko akan tetapi ia sudah ditarik oleh dua orang nenek, dibantu ibu mempelai dan diseret masuk ke dalam kamar. Mendengar kenekatan pemuda itu, para keluarga laki-laki itu menjadi marah. Bahkan kini ayah mempelai ikut pula memukuli pemuda yang masih nekat berlutut. Melihat kejadian ini, Sialiong cepat melompat ke dalam. Begitu ia bergerak menangkis tendangan dan pukulan itu, beberapa orang lantas terjengkang dan roboh sendiri karena serangan mereka tertangkis sedemikian kuatnya. Sialiong sudah mengangkat bangun tubuh pemuda itu yang sudah babak belur dan bengkak matang biru. Melihat munculnya seorang pemuda bongkok yang membebela Unkiong, semua orang terkejut. Seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan pandai silat, merasa penasaran dan dia lalu menerjang ke depan, menghantam ke arah dada Sialiong sambil membentak, Mau apa kau mencampuri urusan kami? Duh! Kepalan tangannya yang besar itu tepat mengenai dada Sialiong akan tetapi akibatnya sungguh membuat orang terbelalak. Bukan Sialiong yang roboh, namun pemukulnya sendiri yang mengaduh-aduh sambil memegangi pergelangan tangannya yang menjadi salah urat. Dia membungkuk dan menyeringai kesakitan, mengeluh. Melihat itu, tentu saja semua orang langsung menjadi jari dan tidak ada lagi yang berani menghalangi ketika Sialiong memapah pemuda itu keluar dari situ. Ketika tiba di luar rumah dan melihat betapa banyak orang mengikutinya, yaitu mereka yang tadi nonton dan agaknya mereka ingin tahu kemana dia membawa pemuda yang dipukuli itu, Sialiong lalu memanggul pemuda itu dan berlari cepat sehingga sebentar saja dia sudah menghilang dari kejaran para penonton. Sialiong membawa pemuda itu keluar dusun dan dia baru berhenti setelah tiba di tempat sunyi di luar dusun itu. Mereka berdiri di bawah sinar rembulan dan berkali-kali pemuda itu menghela nafas penuh penyesalan. Dia tahu bahwa pemuda bongkok ini bukan orang sembarangan. Dia melihat pada saat pemuda itu membawanya keluar dari dalam rumah mempelai wanita, dan terutama sekali kel pemuda itu memanggulnya dan membawanya lari secepat terbang. Tai Hiap, kenapa engkau menolongku? Mengapa engkau membawaku pergi dari sana? Sialiong tersenyum. Orang ini telah diselamatkan dari keadaan yang lebih parah lagi, karena mungkin gak akan mati dipukuli orang, tetapi pemuda ini tidak berterima kasih bahkan menyesal. Akan tetapi, kenapa engkau begitu nekat membiarkan dirimu dipukuli orang? Kalau tidak kularikan, mungkin engkau akan dipukuli sampai mati. Biar saja. Biar aku dipukuli sampai mati agar Lian Moi melihat bukti cintaku padanya. Wah, sungguh aneh. Coba ceritakan, apa yang sebenarnya telah terjadi? Siapa tahu, mungkin saja aku akan dapat menolongmu. Pemuda itu menjatuhkan diri duduk di atas tanah berumput. Sialiong juga duduk dan pemuda itu bercerita. Sejak kecil engkiong telah ditunangkan dengan suilian, gadis itu. Bahkan engkiong sudah seringkali menyumbangkan tenaganya bekerja di sawah ladang tunangannya. Pernikahan antara mereka tinggal menanti hari, bulan dan tahun yang baik saja. Akan tetapi, secara tiba-tiba saja orang tua suilian mengumumkan bahwa pertunangan itu diputuskan, dibatalkan dan tahu-tahu. Sebulan kemudian suilian dinikahkan dengan putra kepala dusun itu. Kepala dusun itu orang baru, belum setahun dia diangkat menjadi kepala dusun dan bertugas di sini. Jelaslah, dibatalkannya pertunanganku itu disebabkan oleh kehadiran putra kepala dusun itu. Seorang pemuda berengsek, pengejar perempuan, sombong dan tidak ada gunanya. Tadinya aku sudah menerima nasib, aku tidak berdaya. Tadi aku hanya ingin melihat, bersama para penonton, ingin melihat bekas tunanganku yang semenjak diputuskannya ikatan jodoh itu tidak pernah kulihat lagi. Akan tetapi, melihat ia menangis, mendengar ucapannya bahwa ia tidak mau dikawinkan dengan orang lain, aku tidak dapat menahan hatiku. Dan ia, ah, ia masih sempat memanggilku, dan ia, ia begitu bersedih. Karena itu, aku ingin mati saja, biar mereka pukuli, biar aku mati di depan Lian Moi untuk membuktikan cinta kasihku kepadanya. Si Elyong tersenyum. Membuktikan cinta kasih dengan membiarkan diri mati dipukuli orang? Hem, itu bukan kira membuktikan cinta kasih yang baik. Kalau engkau mati dipukuli, apakah tunanganmu itu akan merasa gembira? Apakah perbuatanmu itu akan dapat membebaskan ia dari cengkeraman orang yang dipaksakan menjadi suaminya? Unkyong menjadi bengong, lalu dia berulang-ulang menggeleng kepala dan menghela nafas. Lalu apa yang dapat ku lakukan, Teh Hiap? Engkau pulanglah dan biarlah aku yang akan membantumu. Aku akan membatalkan pernikahan paksaan itu dan akan mengantarkan mempelai wanita ke rumahmu. Engkau bersiap-siaplah, besok siang mempelai wanita akan kuantarkan ke rumahmu dan harus kau sambut ia sebagai mempelai mu. Tapi, tapi, tentu mereka akan marah. Aku akan ditangkap dan bahkan orangtuaku akan masuk tahanan dan dihukum. Jangan khawatir, aku yang bertanggung jawab, dan jangan takut. Aku akan menangani urusan ini sampai tuntas. Andai kata engkau ditawan, aku yang akan membebaskan engkau. Karena dia sendiri sudah tak berdaya dan hampir putus asa, Un Kiong menaruhkan seluruh harapannya kepada pendekar yang bongkok itu, maka dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan Sia Leong. Teh Hiap, sebelumnya saya mengaturkan terima kasih. Sebelum saya pulang, mohon tahu nama besar Teh Hiap, agar dapat ku ceritakan kepada orangtuaku. Sia Leong menggelengkan kepala. Namaku tidak ada artinya, sobat. Ku beritahu pun engkau tidak akan mengenalnya. Aku hanya kebetulan lewat saja di sini, dan aku selalu gatal tangan, ingin membereskan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Pulanglah dan tunggulah sampai besok. Un Kiong memberi hormat. Kemudian dia pun pergi, kembali ke dusun dan pulang ke rumahnya. Dia disambut dengan omelan ayah ibunya yang sudah mendengar beritanya bahwa putera mereka membuat ribut di rumah mempelai wanita sehingga dipukuli oleh keluarga mempelai wanita. Ketika Un Kiong menceritakan tentang pendekar bongkok yang menolongnya, dan juga tentang janji pendekar itu, ayah ibunya menjadi semakin tegang dan gelisah.